Intro Malam hari ini Ini kita membahas satu topik yang sudah tersebar cukup lama Yaitu dimana ada polemikus-polemikus yang menyebarkan informasi Yang mengatakan bahwa telah ditemukan kitab Injil berusia 1500 tahun Pertanyaannya adalah Apakah benar bahwa telah ditemukan Injil yang berusia 150 tahun itu Apakah benar kata mereka Dimana virtual-virtual yang menggunakan tiktok Mereka menyebarkan informasi bahwa Telah ditemukan Injil berusia 1500 tahun Berjudul Injil Barnabas Pada malam hari ini Baik di tiktok DGS Official Dan di youtube DGS Official Saya live bersama-sama Yang tentu saja di tiktok juga wajah saya tidak kelihatan Ya, bapak ibu sudah tahu wajah saya seperti apa Terlalu ganteng untuk dilihat Maka malam hari ini saya tidak tampilkan di tiktok wajah saya Silahkan ditonton video-video yang sudah saya masukkan Baik, bapak ibu kita akan memulai dengan melihat sepotong video Yang sudah tersebar di dunia pertiktokan Waduh, saya hampir saja salah sebut Nah, bapak ibu kita akan membahas Apakah benar fatikan gempar seperti yang diberitakan oleh tiktoker Indonesia Atau hanya itu ucapan-ucapan yang kosong dan terkesan DO, DO, H Karena apa? Mengenai Injil Palsu Barnabas ini Sudah menjadi usang di luar negeri Tetapi di Indonesia masih merasa bahwa Pokoknya ini benar Padahal di tempat lain di luar negeri ini sudah usang Sudah tidak digunakan Sudah tidak dijadikan sebagai Salah satu sumber Ataupun dikutip untuk membela imannya Tetapi di Indonesia Meskipun isi dari Injil Palsu Barnabas itu Menentang iman mereka sendiri Tetapi mereka tetap gunakan Bahkan mereka sebarkan informasi di tiktok Dengan kata-kata kalimat-kalimat yang Heboh-heboh Kalimat-kalimat yang persuasif Kalimat-kalimat yang Artistik Waduh Bahasa saya ini terlalu mantap juga ya Ya, jadi bapak ibu Tidak selalu yang artistik Tidak selalu yang Disampaikan dengan heboh Itu adalah kebenaran Tidak selalu yang disampaikan dengan Kasar juga Tidak selalu itu buruk Tidak selalu juga itu baik Apa yang mau saya katakan Mari kita bijak Ini dunia virtual Karena banyak iblis nempel di virtual Ya, jadi Mesti hati-hati dan bijaksana Nah, sekarang Supaya yang di tiktok dan juga yang di youtube Mendengarkan video yang disebarkan di tiktok itu Kalau di tiktok Bapak ibu sudah menyaksikan ya Beberapa seri video saya Saya sebarkan di tiktok saya Dan Di youtube juga ada beberapa yang sudah saya upload Tentu saja Saya berharap dengan demikian Kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial Nah, supaya tidak berlama-lama Karena Kalau saya semakin bercanda Nanti semakin Tidak produktif Maka kita dengarkan saja Apa yang disampaikan oleh TikToker-tiktoker yang ada di plus 6.2 Mari kita Simak baik-baik Kita dengarkan baik-baik Apa yang disampaikan TikToker Yang ada di plus 6.2 Baik Saya pindahkan dulu Bagian saluran suaranya Ya Baiklah Kita dengarkan Ada satu injil Yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja Itu namanya Injil Barnabas Yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas Mengapa? Karena injil itu isinya Agak mirip dengan Al-Quran Dan sudah saya baca Tentang penyalipan Nabi Isa itu Dalam kitab Injil Barnabas ditulis Yudas Iskariut Itu muridnya Nabi Isa yang membelot Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi Hai Raja Yahudi Kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya Yesus Kristus saya tunjukkan Dengan syarat Berikanlah kepada saya 12 keping emas Dan satu masukan tentara Baik Itu kira-kira dari TikToker plus 62 Yang tersebar begitu luas Dan begitu heboh Di dunia pertiktokan Meski Baik Bapak Ibu Oh ternyata di Youtube saya belum membuka Membuka mikrofon Saya sudah berbicara begitu Rupa ya Bapak Ibu kita bisa melihat disini Bahwa TikTok Maksudnya mau berdiskusi Silahkan klik di bagian atas TikTok saya Saya lebih menerima Kita diskusi di Youtube Silahkan masuk melalui Apa yang ada di Di atas TikTok saya Disitu sudah ada Lambang Youtube Anda bisa masuk ya Ke Youtube saya Baik Kalau di TikTok saya tidak ladeni Karena Aplikasi yang saya gunakan berbeda Sehingga tidak bisa Nanti suaranya agak kecil Kalau saya kaitkan dengan di Youtube Ya Oke Baik Bapak Ibu Kita mendengarkan kalimat tadi Ya Bapak tadi mengatakan Dia sudah membaca Kemudian Dia mengatakan Ditulis oleh Rasul Barnabas Ketika itu juga Dia menyamakan Yesus dan Isa Dalam konteks imannya Kemudian Dia mengatakan Dilarang Ya Gereja membaca Kitab itu Ya Kata-katanya Kalimatnya memang Sungguh Menggemparkan Bagi orang-orang Yang suka hoax Tapi bagi orang-orang Yang kritis Dan bagi orang-orang Yang berwawasan luas Pasti akan tertawa Menonton video itu Atau paling tidak Orang-orang Yang belajar Di luar negeri Tentang dokumen-dokumen Tentang tulisan-tulisan Atau paling tidak Pernah diajar oleh Seorang dokter Dari Al-Azhar Yang juga Pernah meneliti Kitab yang sama itu Pasti akan tertawa Dan akan mengatakan Ternyata Di plus enam dua Perkembangannya Agak kurang Dalam arti Menyelidiki Suatu tulisan itu Masih Stagnan Nah Bapak Ibu Sebenarnya Bapak Ibu Kitab yang sama Yang sama itu Kitab yang mereka sebut itu Injil Barnabas itu Sebenarnya juga Menentang iman mereka Hanya saja Di plus enam dua ini Hanya menyebarkan Yang enak-enak saja Padahal isinya juga Menentang iman mereka Dan itu disembunyikan itu Ya Disembunyikan itu Yang ditampilkan adalah Selalu yang berkaitan dengan Yang mereka sebut Sebagai Isa Dan secara historis Yang bernama Isa Yang ceritanya baru muncul Pada abad ke-6 Itu berbeda dengan Yesus Kristus Secara historis Ya Nah Sekarang Mari kita Buka dokumen Ya Yang di tiktok Pastinya tidak akan Melihat dokumennya Tapi memang Saya nanti akan Bacakan dokumennya Bagaimana kita Menjelaskan Ya memang Sudah tersebar Tulisan yang Cukup Banyak dibaca Ini ya Tulisan mengenai Injil Barnabas ini Saya sudah menulisnya Sekitar Tahun 2018 Bagaimana penelitian Atau hasil yang Ditemukan terkait Dengan Dokumen yang mereka sebut Injil Barnabas itu Nah Bapak Ibu Saya coba share screen Di Di Youtube Meskipun ini juga Bisa nanti dibaca Tetapi Tidak ada salahnya Juga saya tunjukkan Di sini Sebenarnya Dokumen dan buku Tertua Tentang Bantahan terkait Injil Barnabas ini Juga ada Ya Pernah saya bahas Di Youtube ini Tetapi berhubung Laptop saya Berganti Dan saya lupa Menyimpan dokumen itu Akhirnya hilang Ya Ada bukunya Bapak Ibu Ditulis sekitar Tahun 1897 Ya Oke Meskipun demikian Saya masih Ada sisa tulisan Di Website Ya Itulah yang saya gunakan Untuk mengangkat ini Nah Injil Barnabas Adalah Injil gadungan Yang sebenarnya Dikait-kaitkan Dengan Barnabas Padahal Barnabas Tidak mengenal Kitab ini Mengapa Nah Bapak Ibu Kita mulai Dari pertanyaan Apa itu Injil Barnabas Apa itu Injil Barnabas Injil Barnabas Adalah sebuah Kitab yang memuat Seputar kehidupan Yesus Tanda petik Dan kitab ini Berbeda dengan Surat Barnabas Baik dalam Gaya tulisan Maupun isinya Sang penulis Injil palsu Barnabas ini Mengidentifikasikan Dirinya sebagai Barnabas Seorang rasul Dan membuat Beberapa Klaim tidak konsisten Dengan Keempat Injil Sinoptik Menurut Tekst ini Yesus itu Bukan anak Allah Melainkan Seorang Nabi Yesus itu Mengaku Dan berkata Yang sebenarnya Katanya bahwa Yesus itu Bukan Mesias Dikutip dari Injil Barnabas Bab 42 Kitab tersebut Juga Mengklaim Bahwa Yesus Diangkat Kesurga Oleh Allah Dan bahwa Sebenarnya Si Judas Iskariot Lah Yang diserupakan Seperti Yesus Dan kemudian Disalibkan Dimana Allah Yang hebat Menurut Injil Barnabas ini Bertindak Secara hebat Demikian rupa Bahwa Judas Dirubah Cara Bicaranya Dirubah Rupanya Agar Menyerupai Tanda Petik Yesus Dan Mereka Atau Pengikut Dari Kitab Ini Meyakini Bahwa Yang disalibkan Itu Judas Iskariot Dalam Injil Barnabas Bab 216 Lalu Kemudian Maka Dikatakan Dalam Injil Barnabas Ini Kutipan Dari Ayatnya Mengatakan Begini Maka Mereka Membawa Judas Ke Bukit Kalvari Dimana Mereka Biasa Menggantung Para Penjahat Dan Mereka Menyalipkan Dia Secara Telanjang Oleh Karena Aibnya Yang Besar Judas Sejatinya Tidak Melakukan Apapun Selain Berteriak Allah Mengapa Engkau Meninggalkanku Melihat Bahwa Sang Penjahat Terlepas Dan Saya Mati Secara Tidak Adil Sebenarnya Saya Berkata Bahwa Suara Rupa Dan Pribadi Judas Menjadi Seperti Yesus Sehingga Para Murid Dan Pengikutnya Semua Percaya Bahwa Dia Adalah Yesus Dimana Beberapa Berpaling Dari Doktrin Yesus Meyakini Bahwa Yesus Adalah Seorang Nabi Palsu Dan Bahwa Oleh Kuasa Gaib Dia Telah Melakukan Mujizat Mujizat Yang Dia Lakukan Karena Yesus Telah Berkata Bahwa Dia Tidak Akan Wafat Sampai Mendekati Akhir Dunia Karena Pada Waktu Itu Dia Akan Diambil Dari Dunia Injil Palsu Barnabas 217 Kemudian Bapak Ibu Kita Lanjutkan Tapi Ada Sesuatu Yang Aneh Dengan Injil Palsu Ini Dapat Dikatakan Demikian Injil Sinoptik Dan Injil Yohanes Itu Isinya Berbeda Dengan Injil Palsu Barnabas Ini Bahkan Berbeda Dengan Surat Rasul Barnabas Yang Dibaca Pada Abad Kedua Nah Injil Palsu Ini Ditulis Kapan Setelah Diteliti Bapak Ibu Ya Pada Awalnya Orang Heboh Seperti Yang Terjadi Di Plus 62 Sampai Saat Ini Mereka Heboh Dengan Kitab Palsu Itu Dan Sampai Sekarang Masih Terus Mereka Kutip Dan Nanti Saya Tunjukkan Bahwa Sebenarnya Kitab Itu Menghina Juga Kitab Suci Mereka Ya Baik Bapak Ibu Dari Manuskrip Yang Ditemukan Ternyata Manuskrip Itu Ditemukan Dalam Bahasa Itali Dan Bahasa Spanyol Pertanyaan Secara Sederhananya Begini Silahkan Anda Googling Atau Anda Baca Sejarah Kapan Bahasa Itali Dan Spanyol Mucho Ternyata